selamat malam selamat malam selamat malam saya itu berpolitik terjun pada saat tahun 1964 saya disitu terjun sebagai kader kader waktu itu kader ibu hamil kalau tidak salah disitulah saya dianggap sebagai ketua ketua saya ketua persatuan kelompok-kelompok ibu hamil disitulah saya terjun di politik programnya program saya itu tentang mencegah 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 kehamilan dengan cara bapak-bapak yang ada yang sering nongkrong tengah malam itu kita pengaruhi istrinya untuk menutupkan pintu jika malam tengah malam pulang makanya itu adalah program pertama atau solusi untuk mencegah tingkat kehamilan untuk kehamilan juga iya iya itu karena semakin banyak masyarakat semakin banyak juga kita urus ya betul juga betul iya jadi sekarang ini menjabat sebagai apa saya disini menjabat sebagai rakyat rakyat sekarang saya ini perwakilan perwakilan bagaimana saya ini adalah anggota DPR anggota DPR ya saya di DPR ini sudah lama berapa tahun saya kantor saya itu bukan di Senayan dimana bukan di daerah bukan di provinsi tapi saya biasanya ada di perkebunan karena DPR itu adalah di bawah pohon rindang mantap itu jadi teman-teman jangan mengira saya ini adalah anggota Dewan bukan tapi saya diundang disini sebagai pembicara toko-toko politik ya betul itu jadi bagaimana pandangan Bapak Rona dengan politik sekarang ini itu berpiasa pertanyaannya mati politik yang ada sekarang itu kalau menurut saya itu itu pandangan saya pandangan saya saya sebagai saya sebagai masyarakat negara kita demokrasi ya betul jadi kita harus berpendangan berpandangan sendiri pendapat saya begini pendapat saya bagi CD Kamsir pendapat saya politik politik yang ada pada negara kita atau di Konoha ini kita kan di Konoha politik ini kan ada tiga calon itu ada tiga calon pemimpin iya ada calon pertama siapa pertama Anis 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 yang kedua Kedua Owol Owol yang ketiga Ajar Ajar iya jadi kenapa ketawa ditangkap kinan iya iya haus kembang iya haus berbicara tentang politik iya iya berbicara tentang politik itu ada sedap-sedap ngeri iya salah CD kita ditikeng iya percaya itu kita kita iya kita kita tanyakan apa yang mau ditanyakan karena atau ada penganggap mereka berbicara jadi Pak Tupang ya Pak ada si program di Pak Tupang program sekarang itu kita akan mesejahterakan beberapa kelompok-kelompok semut merah siapa ini semut merah ini semut merah ya semut-semut merah ini adalah kelompok-kelompok yang berpolitik lebih lama sudah berapa tahun ini kelompok merah terbentuk ini ini sejak sejak pemerintahan siapa ini Pak sejak pemerintahan siapa ini ini sejak pemerintahan hukage pertama hukage pertama ya saya tidak tahu namanya siapa oh masalah leluh saya ingat ya leluh apakah ada kelompok lain yang mengganggu kelompok merah ini Pak ada siapa ini ini yang mengganggu adalah beberapa politik-politik politikus politikus politik-politik yang ada di negara kelompok ini siapa itu ini adalah uzumaki 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 apa ada lagi yang lain Pak tidak ada tidak ada tidak ada iya jadi ini uzumaki ini benar-benar kuat juga ini Pak kuat karena dia memiliki adalah merpeti merah merpeti merah lawan dengan kelompok semut merah ini betul betul sekali ini yang harus kita bertugas bahwa di daerah ini ya bahwa kalau terjadi macet ini kan pembahasan politik itu kan tidak bisa tidak bisa kita pungkiri bersama ini biasanya di daerah-daerah itu terjadi macet 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 iya macet macet kederaan oh macet iya ini gampang sih solusinya kalau menurut saya apa itu solusinya adalah solusinya adalah melarang warga untuk menggunakan kederaan terus tapi kita menggunakan sepeda macam untuk sepeda kenapa tidak lari satu iya lari bisa ya supaya sehat juga betul betul sekali betul sekali ya betul sekali saya hidup sehat saya hidup sehat betul tongen tongen kita jeda judul bapak ya semisal kita kembali nanti setelah jadi jeda berikut ini terima kasih terima kasih Terima kasih.